PEMBICARA 1 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan pihak keluarga Gubernur Jabar menerima kunjungan tamu yang akan bertakziah. Ia mengatakan kegiatan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 11.30 pukul 13 waktu Indonesia Barat yang dihadiri dari Forkopimda, Bupati, Wali Kota, para perangkat kepala daerah, DPRD, dan relasi pemerintahan. Sesi dua dibuka pukul 13.30 pukul 15 waktu Indonesia Barat yang dihadiri organisasi masyarakat dan masyarakat sekitar. Masyarakat pun tampak menunggu di pagar gerbang barat untuk memberikan ucapan duka cita kepada Gubernur dan keluarganya, walau hujan gerimis turun. Untuk sesi kedua, katanya, dipersilakan kepada organisasi masyarakat maupun masyarakat umum. Hanya pihaknya memohon maaf karena waktu dan tempat yang terbatas sehingga jadwalnya pun dipertimbangkan. Wakil Gubernur Jabar Uru Zanul Ulum mengatakan akhirnya bisa bertemu langsung Ritwan Kamil setelah beberapa hari lalu berkomunikasi melalui ponsel. Ia mengatakan memang Ritwan Kamil adalah orang yang paling tegar dan tangguh. Ia mengatakan masyarakat pun memang selalu mendoakan Eril sejak musibah menimpa Eril beberapa hari lalu di Swiss. Wali kota Bogor Bima Arya pun datang bersama sang istri. Bima menuturkan dalam taksiyahnya, dia melihat ketegaran dari sosok Ritwan Kamil. Bima menuturkan semua masyarakat merasa terluka dan merasakan kesedihan ditinggal putra sulung Ritwan Kamil itu. Warga Balonggede, kota Bandung, Wina, 40, mengatakan ia sengaja ke gedung Pakuan untuk menyampaikan belasungkawa kepada Ritwan Kamil. Ia mengatakan memang belum pernah bertemu Eril, namun dapat merasakan kesedihan orang tuanya. Ini ternyata tetangga-tetangga dari belom Pakuan dan masyarakat sekitar yang memang dekat di sini ya.